Eh ada yang belum subscribe tuh, subscribe dulu sini Transportasi udara kini telah menjelma menjadi transportasi paling diminati oleh sebagian besar masyarakat dunia Di Indonesia, transportasi udara menempati urutan ketiga sebagai transportasi paling diminati Pada tahun 2017, pertumbuhan jumlah penumpang pesawat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 9% Dari semua mode transportasi, transportasi udara merupakan satu-satunya yang memiliki catatan kecelakaan paling rendah Alasan mengapa transportasi udara menjadi begitu diminati adalah karena efisiensi Menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat dapat memangkas waktu perjalanan lebih dari separuhnya Selain itu, jika dihitung-hitung antara biaya dan tenaga, transportasi udara jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan transportasi lainnya Dan berikut adalah 6 maskapai penerbangan terbaik yang ada di Indonesia Simak pesawat-pesawat berikut setelah yang satu ini Nomor 1 Garuda Indonesia Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia dengan pelayanan terbaik di kelasnya Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan dunia yang dibuktikan dengan diterimanya penghargaan IATA Operational Safety Audit atau IOSA dari IATA Nah, bagi kalian yang tidak tahu kepanjangan IATA IATA merupakan singkatan dari International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional Nah, begitu guys Maskapai ini juga dinobatkan sebagai penerbangan paling tepat waktu di Asia Wow Sebanding dengan pelayanannya, harga tiket untuk Garuda Indonesia memang cukup mahal Bila dibandingkan dengan maskapai lainnya yang ada di Indonesia Nomor 2 CityLink CityLink merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia yang pertama kali mengudara pada tahun 2001 Keunggulan CityLink adalah harganya yang cukup terjangkau Sehingga dapat menjangkau di semua kalangan Bahkan, CityLink pun mendapatkan award untuk leading low cost airline di tahun 2011-2012 oleh Indonesia Travel Tourism Foundation Sekaligus beberapa award lainnya Saat ini ada lebih dari 15 pesawat CityLink dengan basis utama di Bandara Internasional Juanda CityLink melayani rute perjalanan dari Jawa, Sumatera hingga Nusa Tenggara Nomor 3 Sriwijaya Air Beberapa tahun lalu, Sriwijaya Air secara resmi telah bergabung dengan Garuda Indonesia Bersama dengan anak perusahaannya yaitu Nam Air Dibandingkan dengan maskapai lainnya, Sriwijaya Air memiliki standar keamanan yang paling baik Sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang Berdiri sejak tahun 2003, Sriwijaya Air sendiri melayani lebih dari 40 destinasi di seluruh Indonesia Dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia Setiap bulan ada lebih dari 800 ribu penumpang yang dilayani oleh Sriwijaya Air Nomor 4 Lion Air Dari segi jumlah, Lion Air adalah yang paling banyak Keunggulan lainnya adalah melayani penerbangan hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia Harga yang cukup terjangkau membuat Lion Air dapat dijangkau oleh semua kalangan Di Indonesia, Lion Air termasuk salah satu maskapai penerbangan swasta terbesar Lion Air pertama kali membuka rute penerbangan yaitu dari Jakarta ke Pontianak Saat ini, Lion Air sudah berkembang dan memiliki lebih dari 180 rute di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara Bahkan hingga ke wilayah China Tak heran jika Lion Air pun masuk dalam jajaran maskapai terbaik di Indonesia Nomor 5 Air Asia Indonesia Terkenal dengan salah satu pesawat low cost airline paling terkenal di ASEAN bahkan dunia Air Asia memang telah membuka anak perusahaannya di Indonesia dengan nama Air Asia Indonesia atau Air Asia X Dengan tarif yang cukup terjangkau, Air Asia bisa menjadi sahabat bagi semua kalangan Tak heran dengan namanya pun Air Asia masuk dalam jajaran maskapai terbaik di Indonesia bahkan dunia Nomor 6 Batik Air Batik Air masih dalam satu lingkup bersama dengan Lion Air Batik Air pertama kali mengudara di tahun 2013 dengan rute penerbangan dari Jakarta ke Manado Meskipun masih terbilang sangat muda, Batik Air terbukti mampu memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para penumpangnya Jelur penerbangan Batik Air meliputi seluruh wilayah Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Barat Nah itulah tadi 6 maskapai terbaik di Indonesia Bagaimana? Apa Traveller sudah menentukan ingin menggunakan maskapai penerbangan apa? Pilihlah yang menurut kalian terbaik bagi kalian Karena kenyamanan adalah nomor 1 Jadi jangan lupa sirami channel ini dengan subscribe agar channel ini terus berkembang Dan 1 share 1 kebaikan Nah bagi kalian yang mau nge-request tentang pembahasan di video selanjutnya Ayo sumbangkan ide kreatif anda di kolom komentar di bawah Terima kasih dan sampai bertemu di pembahasan menarik di video selanjutnya